Ada yang menarik dalam acara Temurama Bupati Inhil HM Wardan bersama masyarakat Desa Pekan Kamis, Kecamatan Tembilan Hulu, yakni penampilan ibu-ibu PKK membawakan tarian kontemporer dan diiringi lagu DMIJ. Penampilan tarian DMIJ ini pertama disuguhkan dalam acara seremonial menyambut kedatangan Bupati Inhil HM Wardan bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Inhil Zulaikah Wardan. Penampilan tarian DMIJ Tim Penggerak PKK Kecamatan Tembilan Hulu di inisiasi langsung Ketua TPPKK Kecamatan Tembilan Hulu Asnawati Nazar. Sementara untuk lagu DMIJ sendiri baru beberapa bulan belakangan go public di tengah masyarakat yang disebaluaskan melalui media televisi lokal, radio maupun media sosial. Lagu ini menceritakan kesyukuran masyarakat atas nikmat pembangunan yang berhasil digesepemkap Inhil hingga menyentuh pelosok. Perbaikan perkebunan dengan tren harga kelapa yang terus membaik, geliat kegiatan keagamaan yang terbilang balik hidup di kehidupan masyarakat hingga ke pelosok desa, serta beberapa capaian lainnya dikemas dengan irama musik yang riang gembira. lagu DMIJ yang sudah go public tercipta atas apresiasi masyarakat. terhadap kinerja Pemkap Inhil ini diharapkan jadi penyemangat bagi pemerintah untuk terus bekerja melanjutkan cita-cita pembangunan yang masih tertunda. Sehingga cita-cita menjadikan Kabupaten Inhil menjadi Kabupaten yang maju, bermarwah, dan bermartabat dapat segera terrealisasi secara paripurna. Dari Tembilahan Indra Gerihilir, Safi Isuarti dan Amran melaporkan.